Sepulang dari kampung halaman, Susrini pengasuh Rayanza turut membawa serta putrinya, Memei, ke Jakarta. Susrini mempertemukan Memei dengan Nagita Slavina di rumah di Andara. Momen pertemuan Nagita Slavina dan Memei pun terekam kamera hingga istri Raffi Ahmad itu dibanjiri pujian. Nagita Slavina tampak begitu ramah menyambut kehadiran Memei bahkan memperlakukan anak pegawainya bak seorang tamu penting. Bu, itu anak saya, kata Susrini. Mana? Oh ini anaknya Sus, ya Allah si Memei, kata Nagita Slavina. Meski salah menyebutkan nama anak Susrini, istri Raffi Ahmad tersebut terlihat sangat wal come. Ya udah tunggu dulu di rumah eh, ia kan tunggu dulu di rumah, nanti minta makan sama Mbak Rika ya, ungkap Nagita Slavina. Susrini pun mengatakan jika anaknya ternyata sudah dijamu duluan di rumah tersebut. Udah makan? Siapa itu dek? Celoteh Nagita Slavina ke Rayanza. Memei, jawab Rayanza. Nanti kalau mau makan mau apa ya, ngomong sama Rika, jelas Nagita Slavina. Kuliah kapan? Besok, tanya istri Raffi Ahmad itu terpotong. Sementara Susrini sibuk dengan Rayanza yang akan menghadiri acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah. Memei tak ikut dan hanya menunggu di rumah Andara. Baca juga, sosok Unis Hanti, penjual telur gulung di Cina, sukses curi perhatian Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sikap Nagita Slavina yang begitu baik menuai sorotan. Susrini suster Rayanza ungkap rumah ortu berdinding anyaman Bamburini Perdianti atau Akrab di Sapa Susrini, pengasuh Rayanza, belum lama ini menunjukkan kondisi rumah tinggal orang tuanya di kampung. Susrini yang baketiban rezeki berkesempatan mengasuh anak Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu turut menjadi terkenal berkat Rayanza. Susrini tak ayal kecipratan banjir fans. Akun Instagram Susrini kini bahkan sudah diikuti lebih dari 1,2 juta followers. Tidak hanya itu, pundi-pundi kekayaan Susrini semakin bertambah dengan endorse. Bahkan kabarnya, penghasilan Raffi Ahmad sendiri kalah jauh ketimbang Susrini. Di tengah kesuksesannya, rumah ortu Susrini baru-baru ini menjadi sorotan. Saat mengabadikan momen pulang ke kampung halamannya, bagian rumah ortu Susrini tak sengaja tertangkap kamera. Rumah ortu Susrini rupanya terlihat begitu sederhana. Bagian tembok rumah pun masih berasal dari anyaman bambu yang dicat warna putih. Lantainya pun masih lantai biasa. Seakan sadar menjadi sorotan, Susrini pun angkat bicara. Meski sederhana, Susrini bersyukur dengan hunian milik ortunya.